Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, dalam rapat paripurna ke-13, telah terjadi persetujuan bersama antara DPRDK Bupaten Sukabumi dengan Bupati atas Rancangan Perundang-Undangan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Raperda RPJPD tahun 2025 hingga 2045. Raperda ini telah melalui pembahasan dan kajian oleh Pansus DPRD dan tim penyusun RPJPD Pemerintah Daerah pada tanggal 11 dan 12 Juli 2024 yang lalu. Dari hasil pembahasan dan kajian Pansus bahwa Raperda tentang tentang Rencana Perundang Daerah atau Raperda Sukabumi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 dan Pansus berharap agar pembangunan yang dilaksanakan di Pembangunan Sukabumi dapat melakukan secara merata serta meningkatkan pembuatan ekonomi, meningkatkan sejarah atas rakyat pembangunan sukabumi. Ketua Pansus DPRD penyusunan RPJPD, Hera Iskandar, mengatakan kepada awak media selepas paripurna bahwa Pansus meminta kepada pemerintah untuk menguatkan beberapa program agar bisa bersinergis dengan rencana nasional dalam menyongsong Indonesia emas. Yang pertama adalah penguatan SDM, penguatan pendidikan. Yang kedua penguatan ekonomi, kemandirian piskal, dan kemudian juga kemandirian di bidang pangan. Ini yang kita kemarin mintakan kepada pemerintah. Kira-kira itu. Sehingga tahun 2045 kita bisa memanfaatkan bonus demografi sehingga kita bisa bersama-sama dengan program RPJMN untuk menyongsong Indonesia emas. Di samping itu, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengungkapkan bahwa RPJPD harus bisa diikuti oleh anggota dewan yang baru nanti karena harus secepatnya disesuaikan dengan rencana jangka panjang provinsi hingga nasional agar Kabupaten Sukabumi tidak ketinggalan. Ya, ini kan perencanaan menyesuaikan untuk yang akhir dari RPJMN sampai 2025 karena pergantian pelantikan dewan, kemudian juga bagi calon pimpinan daerah yang harus bisinya mengikuti keperdaan PJBD yang 20 tahun. Ini harus sudah disinggalkan karena kesesuaian pemikiran daerah, provinsi, sama pusat itu harus nyambung. Itu yang menjadi pokok. Pokoknya kenapa? Penandatangan persetujuan dilakukan langsung oleh Ketua DPRD, Yuda Sukmagara, dan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, yang disaksikan langsung oleh peserta rapat paripurna, yang terdiri dari para anggota Dewan, Forkom Pimda, Forkom Pincam, dan tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri, melaporkan.